Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Pemprov Jambi untuk tetap melanjutkan pembangunan ujung jabung bekerjasama dengan investor sebab menurutnya tidak ada lagi anggaran dari APBN yang dikucurkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut Hal tersebut dikatakan Budi Karya saat menghadiri peripur Nahud ke-65 Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi Kamis 6 Januari 2022 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri peripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-65 di gedung DPRD Provinsi Jambi Kamis 6 Januari 2021 Dalam kesempatan itu Budi Karya minta pemerintah Provinsi Jambi untuk tetap melanjutkan pembangunan pelabuhan ujung jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi yang pembangunannya hingga saat ini belum selesai Dimana selumnya pembangunan pelabuhan itu menggunakan anggaran pendapatan belanja negara APBN secara stimulan namun pemerintah pusat tidak lagi menganggarkannya Sejauh ini APBN yang sudah dikucurkan untuk pembangunan pelabuhan ujung jabung tersebut sebesar 222 miliar rupiah Namun pelabuhan belum sepenuhnya siap dioperasionalkan atau baru pembangunan tiang panjang dan pondasi Sebab itu menhub minta Pemprov Jambi untuk tetap melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut dengan menggandeng pihak swasta atau investor Jangan sampai pembangunan pelabuhan tersebut mengkrak Tadi sudah berbicara dengan Pak Murdo bahwa bukan kami tidak akan membangun ujung jabung tapi marilah kita sama-sama membangun ujung jabung dengan kreatif halus ini Barang yang ada ini akan kita hibahkan kepada BUMB BUMB akan bekerjasama dengan suasana yang ada di sini Kita mencari sama-sama investor dan format ini nanti malam akan saya bahas juga dengan Pak Murdo Sumsa Insya Allah ini bisa dilaksanakan dengan baik Karena saya pikir teman-teman di Jambi, anggota DPRnya banyak sekali Jadi bapak-bapak mari kita sama-sama pelabuhan Jambi kita cari investor untuk melabuhan ujung jabung Pelabuhan ujung jabung yang mulai dibangun tahun 2015 lalu dan ditargetkan selesai di tahun 2024 Sejauh ini pembangunannya masih menggunakan APBN Pelabuhan tersebut digadang-gadang menjadi pusat ekonomi baru Jambi Sebab pelabuhan di perairan timur Jambi itu masuk dalam poros maritim telau Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!